Santo Heinrich II, Raja Heinrich yang baik hati, Heinrich Duke of Bavaria, Kaisar Heinrich I, Heinrich der Janker, Heinrich Sang Jaguan, adalah seorang yang suka bertarung dan tiada henti-hentinya berperang. Seluruh waktunya tersita di medan pertempuran dan tiada waktu baginya untuk mendidik putranya, karena itu ia menyerahkan pendidikan putranya yang juga bernama Heinrich kepada para biarawan. Suatu malam, pangeran Henry mendapatkan suatu penglihatan yang aneh. Santo Wolfgang, gurunya terkasih semasa ia kanak-kanak, menampakkan diri kepadanya. Wolfgang menunjuk pada kata-kata, sesudah.